Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Tema di Rakernas keempat BD Perjuangan saat ini sangat relevan dengan keadaan yang kita hadapi, yang bukan sesuatu yang sangat gampang, tapi betul-betul sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan, karena ini menyangkut ancaman perubahan iklim, nyata dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen, dan Super El Nino yang ada di tujuh provinsi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan kepada rakyat kita Indonesia. Plus, ditambah yang kedua, yang pertama ancaman perubahan iklim, yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia, yang juga berpengaruh pada pasokan pangan. Perang di Ukraina, kelihatannya perang di sana jauh dari kita. Tapi ternyata gandum yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, gandum kita, kita impor gandum itu 11 juta ton, dan hampir 30 persen itu berasal dari Ukraina dan Rusia, karena di sana memang producen gandum terbesar dunia. Saat saya bertemu dengan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan pada saya, ada stok 77 juta ton berhenti di Ukraina karena perang. Begitu saya masuk ke Rusia, saya bertemu dengan Presiden Putin, beliau juga cerita, di Rusia ada 130 juta ton gandum yang berhenti, tidak bisa diekspor, karena keamanan laut. Artinya total dari dua negara itu yang tidak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika, di Asia, maupun di Eropa sendiri, kekurangan pangan itu betul-betul nyata dan terjadi. Harga yang naik secara drastis, dan bahkan kemarin saya membaca di sebuah berita di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi, yang biasanya sarapan pagi sekarang ini sudah tidak sarapan pagi, karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan. Yang ketiga, yang sekarang terjadi, menyebabkan pangan semakin naik, harganya adalah 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan, bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya. termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megha. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon Presiden Pak Ganjar Pranampo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Tidak usah lama-lama. Perencana disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja ke daulatan pangan. Sehingga swasembatan pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gantum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya, ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi-misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. kita tahu penduduk kita sudah 278 juta. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar penduduk dunia. dan akan terus bertambah. Di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310. Karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen kenaikannya per tahun. Artinya, sekali lagi, pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami. Sekali lagi, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, visi taktis itu harus kita miliki. Plan yang detail, rencana yang detail itu harus kita miliki. Sehingga jelas berapa waduk yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detail itu ada. Dan kapan itu bisa kita selesaikan. Karena waduk kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk. Total waduk kita kurang lebih nanti plus 230, berarti kurang lebih 300-an waduk. Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan China, belum ada 10 persennya kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya tutup. Salam Pancasila! Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.